salam sehat dan susah selalu teman-teman semua tepat di depan saya ini area emplacement stasiun Palur nah infonya bakalan diperpanjang ya KRL yang selama ini stasiun pemberhentian terakhir di Solo yaitu Palur nantinya bakal ditarik sampai Sragen kemudian sampai ke Madiun sekarang saya berada di sisi sebelah timur dari stasiun Palur ini sekalian nyegat kereta ya kereta yang saya tunggu itu ada tiga nanti teman-teman kereta negara kemudian Argo Semeru dan pastinya Sancaka oke seperti apa hunting saya pada siang hari ini ikuti terus video saya dari awal sampai akhir mantap selamat menonton stasiun Palur ya stasiun ini tuh gak ada kereta yang berhenti ya cuma satu aja yaitu KRL ini video saya rekam tanggal 23 Mei tahun 2024 teman-teman semua desas-desus semakin kencangnya info bahwasannya KRL akan diperpanjang sampai ke Sragen Madiun semakin isunya semakin terdengar terus ya ya semoga saya harapkan terrealisasi saja ya tapi setelah saya lihat ke sini untuk teang LAA nya masih terhenti di stasiun Palur aja ya kita harapkan bakalan terrealisasi ya setuju kan teman-teman semua oke kita tunggu kereta ya nah itu dia teang LAA nya terhenti di tinggungan di depan sana teman-teman semua ini saya terdengar ada kereta ya dari arah timur ini Kertanegara KA133 dari Malang yang tujuan ke Purwokerto kita cekat dulu siang hari ini persiapan melintas langsung di stasiun Palur nantinya kereta ini berhenti di stasiun Solo Balapan ya mulai terdengar nih entar lagi bakalan melintas nih CC203 dinas pada hari ini Kertanegara melintas langsung berhenti di stasiun Palur bakalan keren kan kalau KRL jadi diperpanjang sampai ke seragen kemudian mati dunia nggak usah jauh-jauh dulu sampai kedung banteng atau masaran tuh kemudian seragen dulu nanti nyambung ke Madiun ya semoga saja entah tahun ini terrealisasi pembangunan tiang LAA kan jalurnya ini sudah double track sampai ke Madiun ini udah keren nih jalurnya udah siap nih semoga saja ya terrealisasi KRL dari Madiun, Seragen, Palur, Solo, Jogja setuju kan teman-teman semua karena di stasiun Palur nih yang naik KRL tuh banyak banget teman-teman yuk nyegat kereta lagi stasiun Palur ya ya stasiun ini stasiun terakhir untuk KRL dari Yogyakarta menuju Solo sudah siap nih stasiunnya semoga entah pertengahan tahun ini atau akhir tahun ini mulai dibangun yuk tiang LAA sampai ya sampai seragen dulu kan gak apa-apa kemudian lanjut sampai Madiun ke depannya kita harapkan ya kawan-kawan semua terrealisasi meskipun kapannya juga belum diputuskan ya info-info terbaru ini oke ini ini nyegat lagi KA nomor 18 KA 18 Argo Semeru yang dari Jakarta Gambir hingga ke stasiun Gubeng yang ada di Surabaya nah ini kereta spesial nih teman-teman meskipun belum pakai rangkaian New Generation tapi Argo Semeru ya diprediksi semoga tahun ini dapat rangkaian baru rangkaian New Generation seperti kereta Lodaya yang terakhir saya naik menuju ke Yogyakarta ya cek link yang di pocok kanan atas ini untuk melihat rangkaian ekonomi terbaru New Generation milik Lodaya yang spesial nih Argo Semeru membawa kereta kompartemen yang berwarna biru itu ya biasanya terletak di belakang sih kalau yang dari arah Jakarta Gambir terdengar S35 persiapan perintas langsung Argo Semeru melintas langsung di Stasiun Palur ya bakalan ngebut nih CC206 Argo Semeru selamat menunjukkan perjalanan nah disini saya nunggu tambang wangkai juga nih Sancaka yang dari yang dari Surabaya menuju ke Yogyakarta ya habis ini baru nyegat King Willis ya oke persiapan nunggu Sancaka nomor KA KA99 yang dari Surabaya yang gubeng tujuan stasiun Tugu Yogyakarta ya mana nih gemurunya sudah terdengar nah ini S35 ntar lagi bakal menikung cantik di depan sana melintas langsung di stasiun Palur ya lokomotif dinas CC206 Sancaka melintas stasiun Palur oke ekat satu lagi ya kereta ya King Willis ya Raja Jalur Selatan ini juga kereta yang belum dapet rangkaian kereta baru New Generation ya semoga tahun ini segera dapet juga ya biar gak iri dengan teman-temannya mengingat dia Raja Jalur Selatan oke pindah tempat dulu ya hantinya teman-teman geser ke arah sebelah sisi kanan sana oke pindah dulu yuk ya ini aku bergeser ke sisi sebelah timur ya tepat di depan tikungan sini itu dia kita zoom dulu teman-teman biar kelihatan bahwasannya tiang LAA sudah melebih dari stasiun Palur menikung ke sana ya kemudian lurus terus bakalan ketemu ya Seragen kemudian Madiun ini lokasi nyegat kereta atau hunting sayap menjelang sore hari ini ini ya disini teman-teman tepat ada jalan kecil bisa kelihatan keren ya view-nya udah lama gak hunting disini di stasiun Palur disini nah ini tempat saya ini ada akses kecil untuk hunting disini aman safety gak perlu harus turun ke depan sini dekat rail oke nyegat ya King Willis Raja Jalur Selatan nyegat lagi King Willis balang pelintasan tepat di sebelah selatan dari stasiun Palur itu sudah ditutup ya sebentar lagi bakal liwat nih King Willis menuju ke stasiun pemerintahan terakhir yaitu stasiun Surabaya stasiun Gubeng S35 nya sudah terdengar dari sini kejauhan disana itu tikungan berbelah ke kanan melintas ke jembatan Bengkaman Solo Lokomotif Dinas CC206 mantap dapet dim dari masinis Ergo Willis Lokomotif Dinas CC26 selamat melanjutkan perjalanan selamat sampai tujuan di Surabaya Stasiun Gubeng ya sampai disini dulu info dari saya mengenai rumor bahwasannya tiang LA KRL bakal ditarik sampai serakin bahkan Madiun semoga segera terrealisasi itu tadi beberapa momen hunting saya di timurnya Stasiun Palur terima kasih sudah menonton apabila videonya masih kurang bagus mohon maaf sampai ketemu di video saya selanjutnya salam sehat dan sukses selalu terima kasih matur bye 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 Sub indo by broth3rmax